Sejahtera, salam sehat, shalom untuk kita semua. Mudah-mudahan suaranya sudah terdengar dengan baik, Bapak-Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini dalam acara untuk terkait dengan penyelesaian beberapa langkah lagi dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja kita, Bapak-Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan revisi perjanjian kinerja akhir, dan yang kedua nanti adalah refresh untuk penyusunan laporan kinerja tahun 2023. Permohonan maaf dari Ibu Kepala Biro, Bapak-Ibu. Pada pagi hari ini belum dapat hadir. Semoga tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Dua agenda tadi, Bapak-Ibu, kita harapkan bisa kita selesaikan, dan Bapak-Ibu siap untuk melakukan nanti revisi PK, dan juga memulai laporan kinerja melalui aplikasi kita. Namun sebelum ke arah yang lebih teknis, Bapak-Ibu, ada beberapa hal mungkin yang saya ingin sampaikan, sharing kepada Bapak-Ibu. Ada beberapa hal penting yang kita perlu masukkan sebagai agenda kerja kita menjelang akhir tahun, Bapak-Ibu. Ini sebagai pengingat kembali kepada Bapak-Ibu, sehingga nanti pada saat melaksanakan beberapa hal yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja bisa kita kerjakan dengan optimal, Bapak-Ibu. Yang pertama, mengingatkan Bapak-Ibu bahwa saat ini Bapak-Ibu sudah dapat melakukan pengukuran capaian kinerja tribulan yang keempat, ya Bapak-Ibu. Dan ini sudah kami sampaikan, sudah kami berikan pemberitahuannya. Tentunya nanti diharapkan Bapak-Ibu bisa melakukan analisis secara menyeluruh terhadap capaian kinerja kita selama satu tahun, tentunya sebagai bagian nanti yang akan kita laporkan di dalam laporan kinerja. Lalu kemudian menganalisis seluruh program dan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Lalu kemudian nanti Bapak-Ibu analisis menyeluruh dari permasalahan dan kendala untuk di tribulan yang keempat. Lalu kemudian analisis yang menyeluruh atas langkah antisipatif yang sudah dilakukan. Dan pengukuran kinerja ini, Bapak-Ibu, karena kita awali lebih cepat di tribulan keempat, harapannya ini bisa kita selesaikan tanpa Bapak-Ibu menunggu deadline. Karena ini akan mempengaruhi seberapa banyak data yang Bapak-Ibu ingin ambil nanti dari template, ketika Bapak-Ibu mendownload template laporan kinerja. Jadi kami mendorong begitu ya Bapak-Ibu, untuk Bapak-Ibu bisa memulai untuk pengukuran kinerja, di validasi oleh pimpinan, sehingga nanti Bapak-Ibu siap untuk mendownload template lakin. Yang kedua, Bapak-Ibu, terkait dengan revisi PK ya Bapak-Ibu. Nah, revisi PK ini juga harapan kami bisa kita lakukan nanti dimulai 11 Desember, minggu depan. Suratnya sedang menunggu tanda tangan dari Ibu Kepala Biro, Bapak-Ibu. Ini pun kita lakukan terlebih dahulu, Bapak-Ibu, sebelum nanti Bapak-Ibu mendownload template laporan kinerja. Jadi kalau misalnya suratnya sudah ditandangani oleh Ibu Kepala Biro, kami akan kirimkan hari ini, dan hari Senin Bapak-Ibu bisa langsung melakukan penyesuaian pengukuran kinerja. Maaf, revisi PK ya Bapak-Ibu, ini bukan revisi pengukuran kinerja, ini salah. Revisi PK sebelum nanti Bapak-Ibu melakukan download template lakin. Saya paham, Bapak-Ibu, bahwa Bapak-Ibu beberapa unit dan mungkin sudah sebagian besar sudah mulai menginisiasi untuk penyusunan laporan kinerja. Bapak-Ibu tetap dapat melakukan beberapa hal tanpa lebih dahulu mendownload template-nya. Nanti mungkin saya akan bahas lebih rinci sedikit. Yang kedua yang kita perlu selesaikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah revisi PK akhir, nanti mudah-mudahan kita bisa mulai Senin depan, nanti Mas Agam akan menyampaikan detailnya Bapak-Ibu terkait dengan penyesuaian tersebut. Beberapa hal yang Bapak-Ibu perlu perhatikan di dalam penyesuaian perjanjian kinerja, tentunya adalah untuk mengidentifikasi anggaran terakhir. Nanti ini Bapak-Ibu yang akan berperan penting untuk memastikan bahwa yang ada di sistem adalah hasil revisi yang terakhir. Lalu kemudian mungkin akan ada sedikit dinamika untuk PTN yang BLU mungkin, atau mungkin seluruh PTN, Bapak-Ibu, baik fokasi maupun akademik. Mungkin ada yang akan terjadi perubahan-perubahan juga nanti sampai di akhir Desember misalnya. Ya kalau seperti ini nanti mau tidak mau tentunya pada laporan kinerja Bapak-Ibu, nanti Bapak-Ibu dapat menyelesaikan secara manual. Namun kalau misalnya ini sudah merupakan final di perjanjian kinerja akhir, tentu Bapak-Ibu nanti dari unit-unit tidak perlu melakukan penyesuaian. Bapak-Ibu hanya tinggal checking saja. Lalu kemudian poin C tadi saya sudah sampaikan. Poin D juga tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa dua hal ini yang kita perlu selesaikan dahulu sebelum kemudian kita memanfaatkan template laporan kinerja yang ada pada aplikasi spasi kita. Tadi saya menyinggung sedikit Bapak-Ibu terkait dengan persiapan laporan kinerja. Bapak-Ibu bisa melakukan banyak hal sebelum mendownload template laporan kinerja. Menunggu pengukuran kinerja Bapak-Ibu dan menunggu revisi PK akhir bisa kita selesaikan. Apa yang bisa Bapak-Ibu lakukan sembari menunggu kesiapan template kita Bapak-Ibu untuk menampung data-data triulan keempat dan PK akhir? Bapak-Ibu bisa melakukan identifikasi isu-isu strategis sepanjang tahun 2023. Tentunya apa yang Bapak-Ibu alami di tahun ini, apa yang kita alami di unit kerja kita tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya tentu ada hal-hal yang baru dan berbeda Bapak-Ibu. Itu perlu Bapak-Ibu identifikasi isu-isu strategisnya, isu-isu strategis yang penting untuk nanti Bapak-Ibu masukkan di bab satu di laporan kinerja terkait isu-isu strategis. Kan kalau data ini tidak ada di aplikasi spasi kita Bapak-Ibu. Jadi ini Bapak-Ibu bisa lakukan secara mandiri. Mungkin berdiskusi bila ada rapat-rapat internal di unit kerja kita Bapak-Ibu bisa dimasukkan tema-tema ini untuk bisa dibahas. Yang kedua, tentu kita bisa melakukan analisis penyesuaian perjanjian kinerja pada bab dua. Jadi kan nanti kita mendownload yang final dari aplikasi PK awal dan PK akhir. Kita perlu menyusun satu analisis Bapak-Ibu bila ada perubahan antara PK awal dan PK akhir. Kalau nanti Bapak-Ibu tidak ada perubahan baik dari sisi perjanjian kinerjanya dan anggarannya Bapak-Ibu tidak perlu menyusun PK akhir ya Bapak-Ibu. Kalau tidak ada perubahan sama sekali. Semua data sesuai dengan PK awal berarti Bapak-Ibu tidak perlu melakukan revisi PK. Analisis ini nanti untuk Bapak-Ibu masukkan di bab dua. Analisis ini pun tidak ada di aplikasi kita sehingga ini perlu kita lakukan secara mandiri. Fokus analisisnya tentu saja kenapa ada perubahan, perubahan dari mana ke mana, dan tentunya harapannya nanti analisisnya itu adalah perubahan yang mengakibatkan capaian kinerja kita lebih optimal. Jadi disilahkan Bapak-Ibu kebijakan-kebijakan apa yang ada penyesuaiannya sehingga berdampak kepada penyesuaian mungkin di target PK atau mungkin di anggaran. Kalau untuk Bapak-Ibu yang ada di perguruan tinggi dan juga LLDT, tentu ada penyesuaian capman, termasuk juga mungkin ada penyesuaian di anggaran. Jadi dua poin analisis yang perlu Bapak-Ibu sampaikan nanti di dalam laporan kinerja kita. Apalagi Bapak-Ibu yang bisa kita lakukan sembari menunggu kita mendownload template laporan kinerja, Bapak-Ibu bisa mulai melakukan analisis efisiensi anggaran. Analisis efisiensi anggarannya ini berdasarkan tentunya pada capaian kinerja. Ukurannya adalah capaian kinerja yang ada di PK, Bapak-Ibu. Lalu kemudian kita juga sudah mulai stocktaking inovasi kerja yang kita lakukan di unit kerja kita. Apa inovasi tahun ini yang kita lakukan? Inovasi bukan perkara harus banyak Bapak-Ibu, tapi satu pun kalau itu memang untuk tujuannya adalah untuk memperbaiki layanan kita, baik di internal maupun eksternal organisasi, itu bisa kita identifikasi. Tentunya sebagai salah satu bukti keberhasilan ataupun peningkatan kualitas dari akuntabilitas kinerja kita, tentu Bapak-Ibu ada penyesuaian-penyesuaian cara kita bekerja di unit organisasi untuk mempermudah dan untuk meningkatkan kinerja kita, itu Bapak-Ibu bisa masukkan sebagai bagian dari inovasi. Lalu kemudian Bapak-Ibu juga sudah mulai stocktaking ataupun mengidentifikasi penghargaan yang diterima oleh unit kerja dari eksternal, supaya tidak ada yang tertinggal Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu dapat memulai mengumpulkan data-datanya, dan ini pun tentunya tidak ada di aplikasi kita ya Bapak-Ibu. Lalu Bapak-Ibu juga sudah bisa memulai mengidentifikasi program kolaboratif yang dilakukan oleh unit kerja kita, baik bersama dengan internal unit kerja maupun eksternal unit kerja kita, dan nanti Bapak-Ibu tinggal memasukkan ke dalam template yang akan kita unduh. Termasuk salah satunya yang terakhir itu adalah analisis langkah kerja ke depan, Bapak-Ibu. Tentunya langkah kerja ke depan ini adalah strategi kita untuk bagaimana kita mengoptimalkan kinerja kita di tahun 2024. Dan ini nanti akan kita letakkan di bab 4 dari laporan kinerja kita. Jadi banyak yang bisa kita lakukan Bapak-Ibu, sambari kita menunggu nanti kita bisa menyelesaikan pengukuran kinerja dan revisi PKA akhir. Yang selanjutnya Bapak-Ibu yang perlu kita lakukan untuk di tahun ini adalah terkait dengan review Rensra. Review Rensra ini Bapak-Ibu adalah untuk melihat kembali sejauh mana kita sudah mencapai target-target yang ada di Rensra. Nah tahun ini Bapak-Ibu kami sudah membuat satu modul tambahan di aplikasi spasi kita untuk memudahkan Bapak-Ibu nanti melakukan review Rensra. Sudah kita lengkapi template-nya dan juga beberapa data yang bisa kita tarik ke dalam modul ini. Bapak-Ibu mudah-mudahan nanti minggu depan kami akan mengundang Bapak-Ibu lagi untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan modul review Rensra. Kemungkinan ini akan paralel kita lakukan sambil Bapak-Ibu menyusun laporan kinerja sampai ke Januari nanti. Tetapi paling tidak nanti di tahun depan, bukan di tahun depan, di minggu depan bila kita melakukan sosialisasi Bapak-Ibu memiliki satu pemahaman terkait dengan mekanisme review Rensra. Jadi kalau dulu kita lakukan secara mandiri per Satker, kalau Satker melakukan, ya melakukan. Ada yang tidak, begitu ya Bapak-Ibu. Walaupun mungkin kita sudah menyampaikan terkait dengan aktivitas review Rensra ini. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita semua unit kerja melakukan review Rensra, itu kemudian pemikirannya kami memasukkan ke dalam spasi kita, Bapak-Ibu. Supaya kami juga bisa memantau terkait dengan aktivitas ini. Apa-apa nanti yang diperlukan ketika kita melakukan review Rensra? Ini juga untuk menjawab ya Bapak-Ibu salah satu masukan yang diberikan oleh Kemenpan Irbe hampir setiap tahun plus tahun ini ketika kita dievaluasi bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan hasil capaian kinerja untuk merancang perencanaan kinerja kita tahun berikutnya. Poin-poin yang penting nanti Bapak-Ibu untuk diinklutkan di dalam review Rensra yang nanti akan tertuang di dalam aplikasi kita adalah mengidentifikasi capaian atas target kinerja pada Rensra sampai dengan tahun 2023, Bapak-Ibu. Lalu kemudian yang poin yang penting adalah yang bagian B, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sudah harus bisa, unit kerja kita sudah harus bisa memproyeksi target perjanjian kinerja tahun 2024. Tentu berdasarkan pada capaian tahun 2023 serta rencana kerja yang sudah disusun kemarin untuk yang tahun 2024 yang kemudian sudah diterjemahkan ke dalam DIPA, Bapak-Ibu. Tentu kalau kita melihat siklus penyusunan anggaran itu starting point-nya adalah mengidentifikasi target-target Rensra kita, Bapak-Ibu. Baru Bapak-Ibu menyusun renja, rencana kerja, baru kemudian itu yang kemudian menjadi RKA. Jadi kalau dilihat dari siklusnya tentu sangat kecil kemungkinannya antara target-target di Rensra kita dengan dokumen penganggaran kita tidak saling support. Karena kalau kita melihat siklus perencanaan kita, tahap itu sudah dilewati semua. Lalu kemudian kendala dan permasalahan yang kita hadapi dan ini tentunya sudah kita identifikasi sejak awal ya Bapak-Ibu, mulai dari pengukuran kinerja yang nanti juga akan tertuang dalam laporan kinerja kita. Jadi memang idealnya ini kita lakukan secara bersama-sama ya Bapak-Ibu supaya nanti antara review Rensra, review Rensra ini kan hampir sama sebenarnya dengan laporan kinerja ya Bapak-Ibu, hanya mungkin antisipasinya itu manakala ada perbedaan target-target kinerja antara PK dan Rensra. Lalu kemudian tentu identifikasi strategi ke depan untuk mencapai target kinerja pada Rensra tahun 2024. Karena tahun depan adalah tahun terakhir dari Rensra kita. Harapannya Bapak-Ibu nanti dalam aktivitas review Rensra ini Bapak-Ibu juga sudah bisa membayangkan nanti kira-kira untuk Rensra berikutnya indikator-indikator mana yang kita perlu teruskan dari Rensra yang sekarang. Indikator-indikator mana yang perlu kita adakan di Rensra berikutnya. Tentu itu yang akan sangat penting nanti Bapak-Ibu, yang perlu Bapak-Ibu identifikasi. Dan juga tentu strategi ke depan ini juga pastinya somehow itu akan tertuang juga pada laporan kinerja kita tahun 2024 di bab terakhir ya, di bab penutupnya Bapak-Ibu. Saya pikir itu Bapak-Ibu hal-hal yang penting sebagai take away Bapak-Ibu sebelum ke tahun baru menjadi catatan agenda kerja kita ya Bapak-Ibu dalam siklus penyelenggaraan sakit kita sampai dengan akhir tahun nanti. Itu yang saya ingin sedikit highlight untuk pengingat kembali. Saya yakin Bapak-Ibu juga sudah memasukkan ini dalam agenda Bapak-Ibu, tapi tentunya ini untuk merimain kembali sehingga nanti pelaksanaan akuntabilitas kinerja kita bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya sebelum nanti kepada Mas Agam secara detail, mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan revisi PK dan juga penyusunan laporan kinerja kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Mayang untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bu Nela atas penyampaiannya untuk mengingatkan teman-teman semua terkait timeline kita sampai dengan nanti di akhir tahun 2023 ini. Ijin Bapak dan Ibu ini terkait revisi perjanjian kinerja atau perjanjian kinerja akhir yang akan segera kita susun dan juga laporan kinerja yang nantinya akan di spasi kita. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di mana nanti di sini Bapak dan Ibu perlu mengingat kembali bahwa pada perjanjian kinerja akhir yang akan disusun oleh Bapak dan Ibu di sini tentunya untuk meng-cover terkait pergantian atau mutasi pejabat tentunya yang ada selama tahun 2023 ini. Lalu juga terkait adanya perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa program, kegiatan, dan alokasi anggaran. Terutama alokasi anggaran yang kemungkinan ada pergeseran ya Bapak dan Ibu semua. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nela yang tentunya di mana kalau misalnya dari PK sebelumnya yang sudah disusun oleh Bapak dan Ibu semua tidak ada pergeseran anggaran sampai dengan saat ini ya tentunya tidak diperlukan untuk menyusun perjanjian kinerja akhir ini. Tapi jika ada itu tentunya Bapak dan Ibu perlu menyusun terkait perjanjian kinerja akhir ini. Lalu juga bisa jadi karena adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berkiblat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Nah, ada pun disini ketika Bapak dan Ibu menyusun kait perjanjian kinerja akhir ini tentunya Bapak dan Ibu perlu memperhatikan beberapa hal ketika Bapak dan Ibu menyusun. Yang pertama, di aplikasi spasi kita ini yang seringkali kami temukan Bapak dan Ibu belum memastikan terlebih dahulu terkait informasi satar yang ada. Pimpinan pendata tanganannya siapa, tempatnya di mana, dan tanggalnya juga belum disesuaikan. Biasanya sih kendalanya di tanggal ya Bapak dan Ibu semua. Jadi di tahun lalu itu banyak kita menemukan perjanjian kinerja akhir itu tanggalnya masih 31 Januari atau 20 Januari atau misalnya masih tanggal-tanggal pada saat Bapak dan Ibu menyusun PK awal. Jadi nanti mohon diperhatikan lagi ketika Bapak dan Ibu menyusun perjanjian kinerja akhir ini terkait pimpinan, terutama yang pimpinannya mengalami perubahan dari perjanjian kinerja awal sampai dengan sekarang di akhir tahun 2023 ini. Lalu juga terkait tanggalnya nanti diperiksa kembali nanti agar tanggalnya disesuaikan dengan tanggal yang tercantum di surat yang nanti akan kami edarkan kepada Bapak dan Ibu semua. Lalu yang kedua yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa data alokasi anggaran yang tercantum di aplikasi spasi kita pada saat Bapak dan Ibu menyusun revisi PK akhir ini itu adalah anggaran yang tercantum pada molek. Jadi kemungkinan kalau misalnya masih ada pergeseran kedepannya masih bisa bergeser anggarannya. Jadi anggaran real time pada saat Bapak dan Ibu menyusun. Lalu yang ketiga disini apabila di perjanjian kinerja akhir ini ternyata akan diajukan perubahan target dari PK yang pertama disusun oleh Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada masing-masing unit eselon satu pembina dari satuan kerja Bapak dan Ibu semua. Nanti jika sudah disetujui nanti dari masing-masing unit eselon satu pembina yang akan menghubungi kepada kami di Biro Perencanaan untuk pengajuan perubahan target tersebut. Jika ada ya Bapak dan Ibu, jika tidak ada maka nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mengerjakan perjanjian kinerja akhirnya. Tapi jika ada nanti silakan dikoordinasikan dahulu dengan masing-masing unit eselon satu pembinaannya. Dan yang terakhir tentunya apabila Bapak dan Ibu menemukan kendala pada saat mengerjakan PK akhir ini, nanti silakan berkoordinasi dengan kami di Biro Perencanaan. Nah ini yang tadi saya sempat bilang kenapa saya sangat highlight karena ini yang paling sering sekali banyak salah ya Bapak dan Ibu kami temukan. Ini tanggalnya itu nggak pernah diganti sama Bapak dan Ibu. Jadi nanti silakan nanti diubah dulu ya ketika Bapak dan Ibu menyusun tanggalnya agar disesuaikan dengan tanggal pada saat Bapak dan Ibu menyusun PK akhir ini. Nanti dicek lagi apakah jabatan dan namanya kepala saat kerja sudah sesuai atau belum. Jadi kurang lebih itu yang informasi terkait perjanjian kinerja akhir. Dan di sini kembali saya merefresh untuk penyusunan laporan kinerja sebelum Bapak dan Ibu menyusun laporan kinerja di aplikasi spasi kita. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nela. Bapak dan Ibu sudah mulai bisa mempersiapkan hal-hal yang harus disampaikan nanti di laporan kinerja menyusun damingnya dulu sebelum nanti masuk sesuai di aplikasi spasi kita dan lain-lain. Nah di sini perlu saya ingatkan kembali ya Bapak dan Ibu bahwa ketika Bapak dan Ibu menyusun laporan kinerja pastinya Bapak dan Ibu perlu memastikan tiga komponen utama ini nanti akan tercantum di dalam laporan kinerja Bapak dan Ibu semua. Dari rencana strategis, perjanjian kinerja, baik itu yang tadi perjanjian kinerja pertama sampai dengan perjanjian kinerja akhir yang Bapak dan Ibu akan susun. Lalu terkait hasil pengukuran kinerja dari mulai pengukuran kinerja dari triwulan satu maupun triwulan keempat. Nah dan di sini mengingatkan kembali ya kepada Bapak dan Ibu bahwa untuk satuan kerja masa penyampaian dari laporan kinerja ini tentunya paling terlambat di tanggal 31 Januari tahun 2024 nanti ya Bapak dan Ibu semua gitu yang nantinya pastinya akan disampaikan melalui aplikasi spasi kita. Nah ini sedikit merefresh lagi ya Bapak dan Ibu dengan sistematika laporan kinerja jadi setidaknya nanti Bapak dan Ibu sudah mulai bisa minimal sudah mulai bisa merancang ya Bapak dan Ibu bab satu dan bab duanya bab tiga mungkin sudah ada beberapa yang sudah memiliki bahan karena kita sudah punya bahan dari triwulan satu sampai dengan triwulan ketiga ya jadi kita sudah mulai menyicil dari sekarang supaya nanti tidak terlalu mepet ya di tanggal 31 Januari karena tentu harapan kami laporan kinerja yang nanti disajikan oleh Bapak dan Ibu adalah laporan kinerja yang baik yang akuntabel juga gitu kan nah nanti diperhatikan lagi agar hal-hal yang memang diperlukan di laporan kinerja ini tercantum pada laporan kinerja Bapak dan Ibu semua nah ada pun memang sistematika laporan kinerja ini juga sudah tersajikan nanti pada contoh format yang bisa Bapak dan Ibu unduh di aplikasi spasi kita nah nanti nanti secara teknisnya nanti mungkin Mas Agam yang akan lebih menjelaskan cuman secara alur kurang lebih masih sama ya Bapak dan Ibu dari Bapak dan Ibu menyusun draft laporan kinerja melakukan review laporan kinerja melakukan finalisasi dari laporan kinerjanya itu sendiri dan juga nanti tetap di tahun ini akan ada proses validasi dari eselon 1 terlebih dahulu sebelum laporan kinerja itu dinyatakan selesai Bapak dan Ibu semua jadi nanti perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu bahwa proses validasi eselon 1 ini tetap akan ada ya Bapak dan Ibu validasi ini tentunya eselon 1 ini akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dari dari laporan kinerjanya Bapak dan Ibu semua jadi kurang lebih seperti itu jadi nanti mohon despair ya Bapak dan Ibu waktunya supaya tidak terlalu mepet karena ini terjadi di tahun lalu ternyata karena saat karya terlalu mepet sehingga sudah mengumpulkannya tanggal 31 Januari sudah gitu di akhir-akhir sudah malam hari gitu dari eselon 1 juga kan untuk ngeceknya juga plotnya sudah terlalu banyak akhirnya ketika di-approve laporan kinerjanya ternyata ada yang belum lengkap sehingga akhirnya laporan kinerjanya perlu diulang kembali dan akhirnya terlambat Bapak dan Ibu semua jadi nanti mohon dipastikan tidak terlalu mepet ya Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kepada eselon satunya agar nanti proses validasinya pun juga bisa berjalan dengan baik nanti juga untuk secara teknisnya mungkin nanti nanti akan diinformasikan oleh Mas Agam seperti apa tapi kurang lebih masih sama ya Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu perlu mengunduh terlebih dahulu di aplikasi spasi kita terkait contoh formattingnya seperti apa jadi itu yang nanti akan menjadi acuannya Bapak dan Ibu tentunya ketika menyusun laporan kinerja lalu nanti Bapak dan Ibu melakukan penyusunan dan juga nanti akan mengunggah hasil dari penyusunan laporan kinerja Bapak dan Ibu semua nanti juga tetap untuk proses review laporan kinerja ini juga nanti akan tetap kami cover di aplikasi spasi kita jadi nanti Bapak dan Ibu tetap dapat melakukan review laporan kinerja melalui aplikasi spasi kita nah disini beberapa hal juga yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semua di aplikasi spasi kita ketika Bapak dan Ibu menyusun laporan kinerja disini yang pertama tentunya contoh format laporan kinerja yang ada di spasi kita itu yang nanti perlu diunduh oleh Bapak dan Ibu semua itu hanya menyajikan data yang tercantum pada saat Bapak dan Ibu melakukan pengunduhan tersebut jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum selesai menyusun perjanjian kinerja akhir belum selesai menyusun pengukuran triwulan keempat ketika mengunduh contoh format laporan kinerjanya maka tentunya perjanjian kinerja akhir dan juga pengukuran triwulan empatnya itu tidak masuk di contoh format laki-nya Bapak dan Ibu akan unduh nantinya tapi kalau Bapak dan Ibu mengunduhnya setelah Bapak dan Ibu selesai menyelesaikan perjanjian kinerja dan juga pengukuran triwulan keempat maka itu akan masuk di contoh format laporan kinerja yang akan Bapak dan Ibu unduh lalu yang kedua contoh format laporan kinerja yang disajikan itu adalah format minimal yang perlu Bapak dan Ibu sampaikan sajikan di laporan kinerja Bapak dan Ibu semua karena ini format minimal tentunya Bapak dan Ibu semua itu diperkenankan untuk melakukan perubahan baik itu terhadap bahasa lalu juga contoh format yang juga dapat disesuaikan sesuai dengan selera dan kebutuhan dari masing-masing satuan kerja Bapak dan Ibu semua lalu lalu juga disini tentunya Bapak dan Ibu diberi kebebasan untuk membuat tampilan atau layout dari laporan kinerja itu sehingga itu bisa semenarik mungkin seilustratif mungkin dan tentunya masih seinformatif mungkin dan juga Bapak dan Ibu selain itu bisa menambahkan informasi informasi penting lainnya itu kan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing unit kerja Bapak dan Ibu semua selama substansi yang minimal yang kami sampaikan pada contoh format itu terpenuhi sudah ada Bapak dan Ibu bisa mengembangkannya dari contoh format yang sudah ada agar itu lebih informatif lagi lebih detail lagi lebih jelas lagi dan tentunya lebih sesuai dengan apa yang perlu Bapak dan Ibu sajikan lalu disini kami informasikan untuk di laporan kinerja yang terbaru disini kami sudah akan menyajikan tanda tangan elektronik pada kata pengantar namun tanda tangan elektronik pada kata pengantar ini baru akan dapat Bapak dan Ibu lakukan setelah tanggal 20 Januari 2024 jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu menyusun dulu jika itu sudah oke sudah pada saat mau finalisasi Bapak dan Ibu bisa memfinalisasikannya setelah tanggal 20 Januari tersebut jadi kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu jadi reminder ketika menyusun perjanjian revisi atau perjanjian kinerja akhir dan juga ketika Bapak dan Ibu menyusun laporan kinerja berdasarkan data yang ada di aplikasi spasi kita baik mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Nela terima kasih Mbak Mayang atas informasi yang disampaikan selanjutnya kami serahkan ke Pak Nyoman untuk bersama dengan Mas Agam terima kasih baik terima kasih Bu Nela Bapak Ibu yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat semuanya Bapak Ibu terkait dengan revisi PK PK dan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 ini akan dilakukan melalui aplikasi spasi kita nanti akan diinformasikan atau dijelaskan oleh Mas Agam dan tim terkait dengan revisi PK maupun penyusunan laporan kinerja untuk itu waktu dan tempat kami silakan ke Mas Agam dan tim untuk menginformasikan terkait revisi PK dan penyusunan laporan kinerja silakan Mas Agam baik terima kasih izin Bapak dan Ibu semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin sedikit nanti kami menyampaikan terkait dengan revisi kinerja terlebih dahulu sebelumnya nanti baru nanti kita akan mencoba menyampaikan terkait dengan laporan kinerja yang akan dimanfaatkan juga melalui aplikasi Spasi kita nah sebentar sambil saya share screen selamat menikmati baik Bapak dan Ibu semua untuk revisi kinerja baik baik untuk revisi untuk revisi PK-nya ini nanti Bapak dan Ibu semua terkait dengan pemanfaatannya nanti bisa disampaikan kepada pimpinan atau juga nanti bisa dimanfaatkan dengan aplikasinya ini setelah nanti kami sudah menyampaikan terkait untuk surat mulai penyusunan untuk revisi PK-nya seperti itu nah di sini nanti di dalam menu ini kinerja setelah Bapak dan Ibu semua nanti bisa mulai untuk memanfaatkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pemanfaatannya di samping juga mungkin terhadap revisi PK-nya ini sendiri Bapak dan Ibu semua tentunya terkait semua ya terkait semua detail informasi yang ada di dalam perjanjian kinerjanya harus diperhatikan ya karena kan di sini nanti ini menjadi revisi PK final untuk di tahun ini dan tadi sudah disampaikan sedikit mengenai substansi terkait dengan revisi PK untuk final di aplikasi spasi kitanya nah baik ini saya coba share screen nah setelah masuk nanti di dalam aplikasi spasi kitanya seperti biasa Bapak dan Ibu masuk ke menu ikinerja ya nah di menu kinerja ini untuk revisi atau perjanjian kinerjanya nanti Bapak masuk ke menu Bapak dan Ibu semua masuk ke menu perjanjian kinerja nah kemudian di dalam perjanjian kinerja ini nanti Bapak dan Ibu semua akan ada submenu namanya PK akhir ya nah di dalam sini ini terdapat ada tiga ya menu yaitu terkait dengan penyusunan PK akhir untuk PK akhirnya sendiri dan juga progres PK akhirnya nah perlu diperhatikan ini masih sama kurang lebih dengan tahun-tahun sebelumnya nah ini ketika di info Satker yang penting Bapak dan Ibu harus melihat ya terkait dengan profil di info Satkernya jadi ada kepala Satker NIP-nya Nika-nya dan namanya ini harus dipastikan untuk tidak tidak ada kesalahan jadi nanti untuk TTE pun kita masih merujuk terkait dengan NIK kepala Satker seperti itu ya nah kalau ini dirasa sudah tidak maksudnya sudah mencukupi sudah tidak sudah sesuai tidak ada kesalahan maka Bapak dan Ibu silakan ke menu PK akhir kemudian ke submenunya penyusunan PK akhir nah sebenarnya untuk disini submenu PK akhirnya ini tadi sudah dapat informasi ya kami hanya mengingatkan sekali lagi mengenai tempat dan tanggal penanda tanganan untuk penanda tanganan atau tempat tanggalnya ini bisa diubah gitu ya terutama mengenai tanggal karena disini banyak tadi ya informasinya ini kurang sesuai terhadap tanggalnya nah nanti silakan diubah disesuaikan dengan tanggalnya yang akan di inputkan atau dimasukkan ke dalam penyusunan PK nya seperti itu ya oke nah jika sudah nanti silakan melihat lagi ini kira-kira mengenai informasi-informasi selanjutnya ada tugas dan fungsi kalau misalkan ada perubahan silakan di perubah di dalam menu detailnya gitu ya nah terus juga ini ada beberapa informasi juga ini mengenai sasaran kegiatan maupun indikator kinerjanya ini juga harus diperhatikan di info mengenai info-infonya dan juga nanti mungkin kalau misalkan dalam perjalanannya atau pemanfaatannya ketika melihat info-info di dalam pemanfaatan aplikasi spasi kita ini untuk modul kinerja terkait dengan penyusunan reka revisi mengenai referensi sasaran kerja maupun indikator kinerja kegiatannya ya terdapat ada kesalahan nanti bisa menginfokan ke kami ke tim pengembang di biru perencanaan seperti itu ya nah lanjut nah ini nanti paling bawah juga ada mengenai anggaran dan kegiatan nah tapi ini tadi sudah disampaikan bahwa data anggaran atau kegiatan yang kami ambil ini kami dapatkan atau dasarnya dari monitoring laporan keuangan molek ya nah jadi kira-kira itu info-info data-data yang harus diperhatikan untuk penyusunan di PK akhirnya nah kalau untuk di PK akhirnya sendiri untuk submenunya submenunya PK akhir ini nanti ini ya terkait dengan kalau mau mengunduh ataupun membuat lembar revisi PK-nya nah terus kalau untuk progres PK akhirnya ini sekedar info terkait dengan progres yang sedang berjalan gitu ya nah kalau paling atas ini ada keterangan ya progres penyusunan mengenai perjanjian kinerja awal waktu awal tahun dan yang di bawah progres penyusunan revisi perjanjian kinerja maksudnya adalah PK akhir gitu ya jadi itu tiga submenu yang nanti masuk ke dalam apa namanya pemanfaatan untuk PK akhir nah kita contohkan dulu untuk penyusunan PK akhir nah ini kalau saya misalkan ini mohon izin ini saya menggunakan akunnya biru perencanaan ini kalau misalkan saya cek dan saya sudah pastikan bahwa terkait dengan data atau informasinya sudah sesuai sambil scroll ke bawah nah ini kalau saya merasa sudah sesuai sudah tidak ada kesalahan kemudian selanjutnya saya bisa langsung ke submenu PK akhir nah di submenu PK akhir ini tinggal saya mengklik terkait dengan membuat lembar revisi PK ya kalau mau memastikan kembali silahkan unduh draft revisi PK nya atau PK final nah ini kalau diunduh nanti terkait dengan data-datanya nanti bisa juga untuk bisa disampaikan ke pimpinan kalau sebelum nanti mungkin prosesnya dilakukan melalui TTE ya ataupun tanda tangan manual seperti itu baik baik dulu nah ini saya langsung membuat lembar revisi PK ya sebenarnya cukup mudah sih kalau untuk yang revisi PK nah jika sudah saya akan kirim dokumennya ke pimpinan untuk di TTE gitu ya karena kebetulan kepala Biro kami punya untuk TTE nya gitu ya nah kalau sudah kirim ke dokumen sebenarnya prosesnya hanya tinggal pelaksanaan untuk meng-approve atau memberikan pass per terkait tanda tangan elektronik di PK kinerja yang telah disusun ya jadi pemanfaatan untuk perjanjian kinerjanya kurang lebih seperti itu ya jadi kami mengusahakan terkait dengan data-datanya sendiri ini tidak ada apa namanya atau informasinya ini tidak ada input manual gitu ya informasinya baik ini kira-kira untuk penyusunan PK revisi atau PK final yang akan dimanfaatkan di aplikasi spasi kita nah kepada Bapak dan Ibu mungkin sebelum ke laporan kinerja apakah nanti mungkin untuk diskusinya akan kita bukakan ya setelah juga kita menyampaikan terkait dengan laporan kinerjanya gitu ya nanti kita buka diskusinya baik mungkin setelah ini kita langsung saya juga langsung untuk menyampaikan mohon untuk yang pertanyaan terkait dengan penyusunan revisi PK dituliskan terlebih dahulu untuk di hold nanti kita buka diskusi ini saya juga untuk menyampaikan terkait bagaimana pemanfaatan yang lakin nah sebentar terkait 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 untuk penyusunan laporan kinerja ini memang mungkin kami masih belum upload ya untuk server kami karena memang juga pemanfaatannya kita agak lebih mengundur daripada proses lainnya karena nanti untuk proses penyusunan laporan kinerja ini juga masih menunggu Bapak dan Ibu semua seharusnya untuk penyelesaian di capaian triwulan keempat dan juga apa namanya revisi PK final tadi ya seperti itu nah ini sedikit kami mencoba untuk simulasikan terkait dengan pemanfaatannya ini saya izin menggunakan akun Birohukum ya mungkin ya terkait selamat menikmati selamat menikmati terkait dengan template covernya masih 2022 tapi nanti kita akan berubah nah intinya setelah di dalam penyusunan dokumen ini nanti untuk covernya sendiri nanti akan ada perubahan nah terkait dengan data-data disini nanti akan sama kurang lebih notenya walaupun nanti ada perubahan sedikit ya penyesuaian nanti mungkin atau akan ada pembaruan terkait dengan pengisiannya untuk guidance Bapak dan Ibu semua dalam pengisian atau penyusunan laporan kinerja seperti itu ya nah di dalam sini ini nanti intinya adalah Bapak dan Ibu semua ketika mengunduh silakan untuk memperkaya ya tadi lagi ya memperkaya untuk mendesain terkait dengan apa saja yang akan dimasukkan di dalam template laporan kinerjanya seperti itu data-datanya sampai menunggu capaian triwulan keempat selesai gitu ya nah kalau sudah nanti juga bisa di klik unduh disini nah setelah kalau sudah klik unduh ini datanya juga nanti Bapak dan Ibu semua bentuknya worth ya karena nanti kan akan mendesain atau memperbagus terkait dengan laporan kinerjanya nah walaupun sama dengan tahun lalu terkait dengan informasi di dalamnya itu harus diperkaya ya karena kan sudah ada guidance-guidancenya di dalam laporan di dokumen yang akan diunduh mengenai template lakinnya tadi nah seperti itu nah prosesnya ini tadi sudah disampaikan ada lima proses yang pertama tadi sudah mengunduh terkait dengan template lakinnya dari template lakin tersebut Bapak dan Ibu silakan untuk memperkaya dan mendesain ada pun jika Bapak dan Ibu semua sudah mulai menyusun atau sudah mendrafting terkait dengan laporan kinerjanya template lakin kami tidak digunakan juga tidak apa-apa karena kan dasarnya adalah yang penting informasinya yang ada pada template lakin itu sudah terpenuhi dari lakin penyusunan lakin yang Bapak Ibu buatkan mengenai di dalam draftingnya gitu ya nah terus setelah diunduh dan disusun ya kemudian didesain nah selanjutnya Bapak dan Ibu hasil desain terhadap lakin tersebut template-nya silakan untuk diunggah kembali tapi ketika mengunggah mohon izin untuk format terkait dengan unggahannya adalah menggunakan format PDF nah ini contoh misalkan saya ini izin aja ya terkait dengan template lakinnya ini misalkan saya sudah mendesain sudah menyusun dan sudah mendesain sudah bentuknya format PDF ini hanya tinggal kita masukkan atau klik open terkait dengan hasil penyusunan atau drafting lakin yang tadi mungkin sudah dibuat gitu ya sebelumnya nah setelah sudah disini ya kemudian kita unggah oh iya satu lagi terkait dengan template lakin PDF ini izin nantinya karena kata pengantarnya adalah informasinya kita sudah bisa menggunakan TTE nanti Bapak dan Ibu bisa juga memanfaatkan aplikasi spasi kita untuk mengenai kata pengantar yang nanti akan di TTE-kan ini informasinya akan dilanjutkan setelah review draft lakin yang akan dilakukan oleh tim review gitu ya nah ini kalau sudah diunggah nah dan kalau sudah lanjut lagi Bapak dan Ibu izin sebentar nah kalau sudah terkait dengan template lakinnya sudah diunggah kemudian Bapak dan Ibu semua nanti bisa lanjut untuk mereview ya hasil dari dokumen yang sudah diunggah tadi yang kemudian ini masuk ke dalam proses review oleh tim reviewnya nah dari proses review dari tim reviewnya ini sendiri ini nanti Bapak dan Ibu semua boleh mengecek ya terkait dengan review terhadap dokumen yang sudah diunggah tadi mengenai pernyataan-pernyataan yang ada di kertas kerja sini untuk di tim review nah masing-masing untuk kertas kerja tim reviewnya ini sendiri ini nanti ini nanti Bapak dan Ibu semua bisa melihat langkah-langkahnya ya ketika kalau klik terkait dengan informasi yang ada dari masing-masing pernyataan di sini ini ada klik biru nanti bisa melihat hasil reviewnya kemudian kalau misalkan di dalam pernyataan ini sudah sesuai ya nanti dari tim reviewnya mungkin dari sini aksesnya memang hanya operator ya jadi nanti satu operator nanti membantu untuk tim reviewnya melaksanakan proses pelaksanaan reviewnya gitu ya kalau sudah sesuai tinggal klik iya jika tidak sesuai klik tidak tapi nanti dimasukkan mengenai catatannya dan catatan di sini di isinya adalah wajib untuk di inputkan gitu ya seperti itu nah kalau misalkan ada memang salah satu catatan yang istilahnya tidak diisikan atau masih kosong ini nanti terkait dengan prosesnya tidak bisa dilanjutkan jadi kalau memang tidak memenuhi klik tidak tapi catatannya wajib untuk diisikan gitu ya nah prosesnya jika ingin lanjut ke proses selanjutnya sebenarnya dalam reviewnya ini semua terkait dengan masing-masing pernyataan di sini ini harus ya gitu ya jadi maksudnya semua yang ada pernyataan di sini harus terlengkapi di dalam proses eh di dalam login yang akan diunggah seperti itu ya jadi yang login yang diunggah ini prosesnya semuanya harus terlengkapi dari masing-masing pernyataannya nah jika tidak maka ini nanti akan kembali untuk ke proses selanjutnya yang kemudian itu akan disusun kembali seperti itu ya nah ini contoh misalkan iya saya izin nah mungkin ada proses saya tolak nah ini salah satu contoh aja jika saya tolak mungkin ini hanya ini ya simulasi saja misal nah ini prosesnya saya akan ada proses ditolak terus masukkan misalkan ketua tim reviewnya terus oke saya klik simpan nah nah kalau sudah prosesnya ditolak nah selanjutnya ini nanti bisa kelihat ya informasinya kenapa loginnya ditolak nanti bisa cek di sini ya ada keterangannya oh ini nomor 9 keterangannya bahwa IKS ini sesuai dengan informasi saja ya yang nanti disampaikan oleh tim review kalau memang ada penolakan nah kalau tidak ada ini tinggal klik browse di 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 unggah lagi ya kalau misalkan ini dari setelah diselesaikan disusun kembali untuk dimasukkan dari ini ya keterangannya oh ini ditolak karena ini yang belum ada hasil dari cek reviewnya nah setelah sudah diformatkan kembali menjadi file pdf setelah sudah menjadi file pdf silahkan di unggah gitu ya nah kalau sudah di unggah kalau merasa bahwa semuanya sudah sesuai ya tinggal klik iya kalau sudah sesuai anggaplah tadi sudah sesuai akan dilanjutkan klik simpan nah setelah sudah klik simpan tadi penyusunannya hanya berdasarkan mengenai apa namanya terkait dengan penyusunan pdf nya nah untuk kata pengantarnya sendiri ini bapak dan ibu semua ini hanya sebagai contoh ya nanti bapak dan ibu semua sebenarnya kalau memang templatenya menggunakan aplikasi spasi kita atau penyusunannya masih menggunakan ini ini masih kita membuat satu media ya untuk bisa membuat nah sebenarnya kata pengantar disini ini juga bapak dan ibu semua bisa mengedit terkait dengan isian di dalamnya gitu ya ya kalau misalkan nanti terkait dengan isian di dalamnya ada yang kurang sesuai silahkan di edit saja seperti itu nah ini boleh misalkan tisi tanggal dan tahun ya ini contoh misalkan nah seperti itu nah setelah itu ini merujuk terkait dengan TTE nya yang akan dimasukkan mengenai QR code nya ini disini ini kami ada membuat satu tombol untuk mengenerate terkait dengan QR code nya ya nanti bisa dimasukkan di dalam template nya template kata pengantarnya ya ini contoh ini saya taruh kursor nya disini kemudian saya generate QR code nya nah kalau sudah tinggal saya copy text misalkan ya dari isiannya nah kalau sudah nanti dari QR code nya sendiri kalau menggunakan template disini tadi ya ini bisa insert image dan masukkan mengenai generate dari QR code yang sudah dibuat nah tapi ini juga memungkinkan ya kepada bapak dan ibu semua jikalau ternyata kata pengantarnya sendiri ini sudah di desain gitu ya nah kalau sudah di desain sebenarnya hanya tinggal nanti mengunduh hasil generate QR code nya dengan menggunakan HTTPS ini nanti tinggal ditempelkan di dalam kata pengantar yang sudah di desain sebelumnya gitu ya seperti ini nah kalau sudah ini sebenarnya hanya tinggal dicetak ini kita membantu saja kalau mau menggunakan dokumen disini tinggal dicetak download PDF nya nah kemudian hasilnya seperti ini gitu ya nah nah kalau sudah hasil dari cetakan tadi sebenarnya tinggal di upload untuk nanti dibantu terkait dengan TTE nya gitu ya kita masukkan upload file tadi untuk kita bantu terkait dengan TTE yang kemudian nanti dimasukkan pass price nya di level pimpinan gitu ya prosesnya nah proses disini nanti akan ada satu proses dimana pimpinan akan men-TTE terkait dengan kata pengantar tersebut ya setelah tiga dokumen ini ya jadi nanti silahkan mengunduh dokumen-dokumen di atas ini ada dokumen terkait dengan laporan kinerjanya yang sudah direview ini pernyataan review lakinya yang nanti akan ditanda tangani oleh tim review dan ini kata pengantar yang tadi sudah masuk generate QR code nya gitu ya nah silahkan nanti digabungkan nanti kemudian masuk ke dalam proses pass press untuk di TTE nya kalau misalkan manual sebenarnya terkait yang tadi tidak perlu masuk generate QR code hanya langsung tanda tangan basah dan cap basahnya aja karena nanti kalau untuk yang manual generic code nya untuk tombolnya tidak akan muncul gitu ya nah anggaplah saya sudah selesai semuanya masuk ke dalam udah saya gabungkan juga dan masuk ke dalam PDF nya gitu ya saya sudah sadikan satu ya hanya tinggal proses unggah setelah proses unggah nah selanjutnya hanya prosesnya sama kayak tahun lalu ini tinggal menunggu validasi dari pimpinan unit utama atau echelon satunya yang kemudian nanti dari hasil validasi itu kalau sudah divalidasi oleh teman-teman unit utamanya ini prosesnya sudah selesai seperti itu ya Bapak dan Ibu semua kurang lebih hampir sama tadi dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mayang baik mungkin itu ya informasi tambahan sedikit untuk atau simulasi mohon maaf untuk simulasinya mengenai pemanfaatan revisi perjanjian kinerja dan juga untuk penyusunan laporan kinerjanya nah untuk penyusunan laporan kinerjanya sendiri terkait dengan juknisnya nanti mungkin akan disampaikan juga berbarengan dengan suratnya gitu ya baik sekian dari saya mungkin tinggal kita coba diskusi silahkan untuk tanya jawab terkait dengan penyusunan revisi PK dan juga penyusunan laporan kinerjanya ya saya kembalikan ke Mbak Mayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih terima kasih Mas Agam baik Bapak Ibu kita lanjutkan untuk sesi diskusi terkait dengan penyusunan revisi PK maupun penyusunan latin di sebasis kita silahkan Bapak Ibu selamat menikmati ini ada pertanyaan Mas Agam baik ini saya mencoba bertanya ya untuk yang di live chatnya yang pertama ini untuk laporan menggunakan penghitungan capaian target PK Mandiri atau dari kementerian juknisnya kapan kira-kira akan disampaikan ya maksudnya seperti itu nah ini silahkan Mbak Mayang coba ini mungkin saya agak ambigu saya karena gak tahu ini animus ya yang tanya cuman asumsi saya mungkin kayaknya nanya dari PTN ya kemungkinan ya untuk perhitungan capaian mungkin yang terkait Iku 2.10 nanti silahkan masing-masing PTN mengkoordinasikan dengan masing-masing sistemanya untuk yang politeknik nanti silahkan berkomunikasi dengan sekretariat diksi vokasi dan untuk yang PTN dikti silahkan nanti juga dikomunikasikan dengan sekretariat dikti ya Bapak dan Ibu semua beserta juknisnya juga nanti silahkan dikonfirmasi ke masing-masing sekretariat unit utamanya baik itu vokasi maupun dikti lalu ini yang selanjutnya silahkan Mas Agam dari Butita dari UGM ini terkait masukan ya sepertinya ya Mas Agam ya penulisan di perjanjian kinerja agar setelah rupiah gitu tanpa titik nanti mohon format spasi kita dapat disesuaikan dan apakah ada perbedaan yang urgent pada template lapin tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mohon disampaikan kepada kami untuk menjadi perhatian jadi kalau secara contoh formatnya Bu Tita dengan tahun 2022 tidak ada perubahan yang kami sampaikan di template di aplikasi spasi kita cuman nanti mungkin beberapa perbaikan kalimat mungkin yang kami sampaikan atau kata-kata yang perlu kami perbaiki dari tahun 2022 saja itu sih kalau yang sangat signifikan tidak ada sih hanya perubahannya mungkin lebih kepada mekanisme di aplikasinya ya Mas Adam nanti kurang lebih seperti itu Bu Tita baik lanjut ya saya bantu juga untuk yang tadi nih setelah review login selesai dan laporan diterima dokumen kata pengantarnya muncul apakah di upload manual dulu atau otomatis nah kalau untuk yang upload manual ini sebenarnya bukan masalah upload manual atau otomatis kami tadi hanya membantu terkait dengan pembuatan untuk kata pengantarnya gitu ya nah jika tidak terkait dengan kata pengantarnya sudah dibuatkan terlebih dahulu ya mungkin sudah didesain dan sudah di perbagus ya untuk terkait dengan kata pengantarnya dan masuk ke dalam laporan kinerjanya sebenarnya kan kebutuhannya adalah terkait dengan QR Code dimana QR Code itu ada metadata nya metadata itu adalah yang nanti begitu di scan merujuknya ke dalam dokumen nya gitu ya nah kalau sudah didesain terlebih dahulu ya gak apa-apa silahkan tinggal ambil saja tadi melalui URL nya nanti tinggal di copy nanti akan di download untuk QR Code nya kemudian ditempelkan di dalam dokumen yang Bapak dan Ibu sudah buat dan sudah didesain tapi kalau misalkan menggunakan media yang ada di spasi kita itu tadi sudah saya sampaikan untuk bisa di insert image nya dan link nya tinggal dimasukkan kemudian nanti tinggal dicetak gitu ya atau get PDF tadi nah dari semuanya itu baik maupun menggunakan TTE atau tidak sama-sama di upload gitu ya nah setelah di upload ya sebenarnya itu menjadi lampiran kami atau arsip kami di dalam dokumen spasi kitanya ya nanti kemudian kalau semuanya itu sudah di upload ya nah itu hanya nanti tinggal prosesnya kalau untuk yang kata pengantar menggunakan TTE ini tinggal di pass-press oleh pimpinan Satger seperti itu ya nah uploadnya ini fungsinya apa fungsinya adalah jika ini mewadahi dari Bapak dan Ibu semua yang sudah menggunakan maksudnya sudah memiliki draft nya sudah didesain seterlebih dahulu ya tinggal dimasukkan QR code nya nanti di upload untuk kata pengantarnya kemudian di TTE kan nah kalau yang belum kan itu pakai media nah kalau yang manual itu tinggal tanda tangan basah terus dicap gitu ya cap basahnya kemudian di upload gitu ya nah setelah upload itu nanti prosesnya ada tiga dokumen ya nah tiga dokumen itulah yang nanti dijadikan satu untuk di upload kembali agar nanti kemudian divalidasi oleh unit utama itu ya kira-kira prosesnya yang terakhir nanti informasi kurang lebih jelasnya akan kita sampaikan melalui panduan juga baik baik lanjut mungkin Bumet Taria oke selanjutnya ini pertanyaan dari Bumet Taria dari ULM untuk laporan kinerja yang menggunakan perhitungan kegmen IQ210 apakah dibandingkan dengan capaian tahun kemarin jika rumusannya berbeda jadi nanti untuk Bapak dan Ibu dari PTN silahkan dilihat lagi mana indikator-indikator yang masih relevan yang masih sama dengan capman IQ3 nah nanti silahkan walaupun rumusannya berbeda Bapak dan Ibu bisa sandingkan tapi Bapak dan Ibu perlu menyampaikan analisis perbedaannya perbandingannya walaupun jadi disampaikan di tahun 2022 dengan rumusan capman IQ3 yang perhitungannya seperti apa dihasilkan sekian gitu capaiannya sedangkan di tahun 2023 diinformasikan dengan perhitungannya sekian itu dihasilkan sekian jadi perbandingannya lebih kepada analisa ya Bapak dan Ibu semua ya bukan membandingkan mengkomper capaian dua yang di capman 2010 50 yang misalnya di 2000 yang di capman IQ3 sekian jadi disini lebih kepada analisa perbandingannya yang perlu Bapak dan Ibu sampaikan di laporan kinerja tahun 2023 Baik ini melanjutkan pertanyaan sebelumnya lalu untuk apa generate QR code di dokumen pengantar kalau nanti kita akan naikkan ke akun pimpinan untuk di TTE nah mungkin ini tadi sebenarnya pertanyaannya sudah menjawab eh penjelajahan saya sudah menjawab ya dengan pertanyaan sebelumnya jadi gini untuk QR code sendiri sebenarnya terkait dengan TTE itu tanpa QR code kalau dokumen sudah di tanda tangan secara elektronik itu seharusnya sudah tidak dirubah tanpa QR code sebenarnya gitu ya hanya saja kita membantu terkait dengan QR code nya itu di dalam QR code nya itu ada metadata ya Bapak dan Ibu ketika metadata nya itu melalui QR code di scan nah sebenarnya file atau dokumen tersebut itu bisa merujuk di apa namanya dokumen elektronik yang nanti bisa diunduh melalui aplikasi spasi kita jadi ada dokumen yang nanti misalkan dokumen tersebut itu menjadi alamat file ya untuk diunduh untuk misalnya nanti di kemudian hari kalau misalkan ingin mengunduh itu bisa menggunakan generate metadata di dalam QR code nya gitu ya nah ada pun kenapa generate ini ini pun karena kami memahami bahwa mungkin Bapak dan Ibu semua sudah mulai menyusun sudah ada yang sudah ada desainnya gitu ya nah terkait dengan itunya generate nya ini QR code nya ini sebenarnya image nya hanya tinggal ditempelkan di dalam dokumen yang sudah disusun dan tinggal di upload untuk di TTE proses TTE nya ini kan untuk meng tanda tangankan elektronik dari kata pengantar yang Bapak upload seperti itu jadi fungsinya generate QR code tadi sudah jelas bahwa di dalamnya ada metadata dan juga yang kedua ini sebagai tambahan informasi ya di dalam atau untuk mendukung bagi Bapak dan Ibu yang dokumen kata pengantarnya itu sudah didesain jadi tinggal di copy aja image nya melalui link nya tinggal diunduh dimasukkan di dalam dokumen kata pengantar yang sudah didesain kemudian tinggal di upload itu sih maknanya baik ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ika Yuniwati untuk kegiatan data tahun 2022 dana yang digunakan tahun anggaran 2022 jika tahun anggarannya 2023 nanti tidak sesuai ini saya agak bingung dengan pertanyaannya tapi yang jelas Ibu untuk laporan kinerja tahun 2023 tentunya kita menggunakan data tahun 2023 dan juga anggaran tahun 2023 ya Bapak dan Ibu semua ya bukan 2022 jadi kurang lebih seperti itu tapi mungkin saya lihat disini Bu Ika nya juga resen jadi mungkin bisa bisa dikonfirmasi gitu Bu maksud pertanyaannya karena kami agak bingung dengan pertanyaan baik terima kasih Bu saya Ika Indiwati dari Poliwangi kebetulan kemarin kami dapat surat terkait dengan pelaporan di tahun 2023 dari Diksi kalau disitu datanya yang diambil adalah data 2022 kemudian untuk laporan kinerja ini berarti kan menggunakan data yang ada di sidakin tahun 2022 dan nanti untuk efisiensinya juga di tahun 2022 apakah begitu oh ya baik jadi kalau untuk kasus politeknik ya Bapak dan Ibu jadi memang kemarin disepakati memang capaian yang digunakan adalah capaian tahun 2022 sesuai dengan yang ada di aplikasi sidakin lalu disini walaupun capaiannya yang digunakan adalah capaian tahun 2022 tetap yang disampaikan adalah progres lain-lain yang Bapak dan Ibu lakukan di tahun 2023 gitu jadi disini yang berbeda adalah capaian yang kita klaim adalah capaian tahun lalu tapinya ini halnya sama kami terapkan juga pada beberapa indikator-indikator yang ada di kementerian jadi memang sesuai dengan definisi operasional yang ditentukannya itu menggunakan capaian tahun sebelumnya walaupun yang dilaporkan adalah progres kegiatan dan hal-hal yang kita lakukan selama tahun berjalan jadi kurang lebih seperti itu Ibu jadi walaupun kita klaim capaian tahun sebelumnya tidak menjadi masalah ketika Ibu menyampaikan progres kegiatan dan anggaran dan lain-lain yang berdasarkan tahun 2023 jadi kurang lebih seperti itu Ibu izin memastikan Bu jadi untuk dilakirkan ini kalau misalkan di politeknik berarti kita menyampaikan laporan di tahun 2022 sekaligus laporan di tahun 2023 apakah begitu? tidak capaiannya saja yang menggunakan 2022 capaian ikunya saja iya tadi yang saya klarifikasi begini ketika kita kegiatan tahun 2022 secara otomatis dana yang kita gunakan tahun 2022 jadi kita untuk efisiensinya yang kita analisis tetap yang nanti yang 2023 Ibu untuk efisiensinya untuk yang efisiensi tahun 2023 berarti yang kita analisiskan data di tahun 2023 itu yang saya maksudkan Bu betul tetap nanti menggunakan 2023 Ibu untuk anggarannya gitu untuk analisis efisiensinya tapi untuk capaian ikunya itu yang digunakan 2022 gitu kecuali untuk capaian terkait tata kelola ya Bapak dan Ibu dari Politeknik tetap menggunakan capaian tahun 2023 ya maksud saya tadi begini Bu kita kan kegiatan untuk tahun 2023 itu anggaran tahun 2023 sedangkan di capaian kita adalah tahun 2022 begitu Bu ya betul Ibu tidak menjadi masalah capaiannya tahun 2022 tapi yang disampaikannya semuanya 2023 jadi memang seperti itu konsepnya Ibu baik terima kasih ya sama-sama mungkin kita bisa ke penanya yang raise hand lainnya silahkan mungkin Bu Diana dari Unsang silahkan Bu Diana mohon izin Bu Diana suaranya kecil sekali Ibu Halo Bu mohon maaf suaranya tidak terdengar Ibu disini Bu kita sedang dalam perjalanan tadi kepencet mohon maaf itu ya maaf Ibu suaranya tidak terdengar nanti mungkin bisa melalui chat ya Bu ya disampaikan pertanyaannya mohon izin karena tidak terdengar Ibu suaranya mungkin kita bisa lanjut selanjutnya ke Bu Masita silahkan Bu Masita ya Bu Masita silahkan diperkenankan jika tidak silahkan kepada Pak Fahmi dari Unimal dari Malik Salih silahkan Pak Fahmi jika tidak lagi di dalam chat ada pertanyaan dari Ibu Mayang Sita izin Bapak atau Ibu Apakah boleh revisi target PK dari Direkturat Sumberdaya diperkenankan melakukan revisi target perjanjian kinerja dengan beberapa alasan ya Bapak dan Ibu misalnya terdapat penyesuaian target pada dipanya Bapak dan Ibu itu memang diperkenankan untuk melakukan revisi tapi silahkan Bapak dan Ibu untuk berkoordinasi dengan masing-masing unit utamanya berarti kalau untuk Direkturat Sumberdaya silahkan nanti berkomunikasi dengan Direkturat Diktiristek apakah memang relate untuk targetnya itu direvisi apakah memang itu disetujui oleh Eselon satunya karena PKI ini kan kedua pihak Bapak dan Ibu antara pimpinan Eselon dan Eselon satunya untuk merevisi target perjanjian kinerja tersebut jika memang nanti diperkenankan dan memang disetujui oleh Eselon satunya nanti silahkan dari Eselon satunya yang akan menginformasikan kepada Biro perencanaan untuk terkait perubahan target tersebut gitu kurang lebih baik selanjutnya izin bertanya Ibu menyambung pertanyaannya Bu Ika apakah capaian Iku yang dilaporkan pada TW 4 spasi kita harus sesuai dengan data tahun 2022 atau tahun aktif nanti mungkin ya untuk Bapak dan Ibu dari Politehnik nanti boleh dikoordinasikan lagi ya dengan Sekretariat Vokasi ya Bapak dan Ibu karena memang untuk khusus Politehnik dan AKN info yang kami dapatkan adalah data 2022 yang akan disampaikan oleh PTN di laporan kinerja akan menggunakan data yang ada pada sidakin tahun 2020 data sidakin yang ada sekarang yaitu data tahun 2022 jadi nanti silakan ya Bapak dan Ibu untuk koordinasikan lagi dari Politehnik dengan Sekretariat fokasi ya Bapak dan Ibu baik silakan ada pertanyaan lagi mungkin baik itu terkait aplikasi ataupun revisi atau perjanjian kinerja akhir ini maupun penyusunan laporan kinerja oke baik selanjutnya untuk LLDT karena ada perubahan Permen nomor 3 ke 2.10 apakah kami juga perlu melakukan revisi pada definisi operasional betul Bu Yusna tentunya definisi operasionalnya perlu disesuaikan menjadi yang sesuai dengan Capman 2.10 ya Bu Yusna silakan Pak Darlis baik terima kasih Bu mau tanya untuk revisi PK itu kalaupun misalnya tidak ada revisi tetap harus melakukan tinggal oke gitu aja tinggal langsung diajukan jadi nanti Bapak dicek lagi Pak dari yang kemarin revisi PK yang berdasarkan Capman 2.10 apakah ada pergeseran anggaran atau tidak Pak jika misalnya tidak ada pergeseran anggaran maka tidak perlu melakukan revisi kembali Pak karena kan masih sama ya Pak dengan yang sebelumnya gitu sih Pak kurang lebih jadi cukup menggunakan yang PK pada saat revisi yang Capman 2.10 kemarin untuk pergeseran anggarannya sudah kami revisi saat yang November kemarin ya tapi sudah sesuai dengan yang ada di PK yang kemarin Pak betul jadi di November kemarin kan ada revisi karena ada perubahan peraturan karena itu anggaran sudah kita sesuaikan dengan RKT yang terbaru sudah sesuai ya Pak jadi kalau misalnya sudah sesuai dengan yang kemarin November direvisi berarti yang sekarang tidak perlu dilakukan revisi kembali Pak jadi cukup yang menggunakan yang kemarin November direvisi saja Pak tapi tetap melakukan proses TTE ke Pak Rektor juga ya tidak perlu Pak sudah cukup Pak jadi cukup yang menggunakan yang kemarin November itu saja Pak yang PK yang November jika itu sudah sesuai anggarannya soalnya tadi kan itu menunya kan di PK akhir kalau yang sebelumnya kan PK revisi berarti tidak masalah tidak jadi masalah Pak selama tidak ada perubahan dari yang PK revisi tersebut itu tidak perlu disusun PK akhir karena isinya sama ya Pak kalau isinya sama tidak perlu Pak karena revisi anggaran sudah kita selesaikan di yang kemarin ya siapa itu cukup menggunakan yang kemarin November jika sudah sama terkait anggaran baik terima kasih ya sama-sama Pak Darlis baik selanjutnya dari Pak Taufik dari BBP MPV Seni Budaya mohon izin tanya untuk penyusunan lapangan kinerja 2023 dalam capaian output lebih dari target DIPA-nya dijelaskan dalam LAKIN sebagai narasi apakah betul atau tidak ya Bu Mayang jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu tentunya ketika Bapak dan Ibu menjelaskan laporan kinerja lebih berfokus kepada hasil kinerjanya kepada capaian kinerjanya nah ada pun nanti jika memang capaian outputnya itu sebagai salah satu pendukung yang ada di dalam mendukung target kinerjanya Bapak dan Ibu semua Bapak dan Ibu bisa menjelaskannya sebagai salah satu pendukungnya jadi yang lebih di highlight tentunya adalah terkait capaian kinerjanya Bapak dan Ibu semua bukan terkait capaian outputnya Bapak dan Ibu semua ya disini karena ini sering sekali kami menemukan Bapak dan Ibu yang masih lebih banyak menghalai terkait ketercapaian capaian output dibandingkan terkait capaian indikator kinerjanya jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu tentunya perlu lebih fokus ketika menjelaskan laporan kinerja adalah capaian kinerjanya dibandingkan capaian outputnya jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Taufik silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu yang hadir secara luring izin Mbak banyak tadi kan ada beberapa pertanyaan dari politenik mumpung disini ada Mbak Indah dari Vokasi mungkin bisa memberikan informasi tambahan terkait beberapa pertanyaan tadi silahkan Mbak Indah mohon izin Pak Nyoman Mbak Mayang tadi benar seperti yang dikatakan Mbak Mayang jadi untuk politeknik capaian yang digunakan itu tahun 2022 sesuai yang ada disidakin tapi memang nanti progres yang disampaikan itu baik anggarannya atau efisiensinya itu menggunakan data yang 2023 atau tahun berjalan seperti itu sih Pak baik terima kasih Mbak Indah sama satu lagi Pak mengingatkan untuk saat kediksi untuk revisi perjanjian kinerja berarti kalau yang anggarannya sudah sesuai saat kita kemarin terakhir revisi perjanjian kinerja itu tidak perlu lagi melakukan revisi PK akhir jadi cukup menggunakan revisi perjanjian kinerja yang kemarin menyesuaikan capman 210 seperti itu terima kasih Pak Nyoman Baik Bapak Ibu silakan masih ada yang mau didiskusikan baik yang daring maupun yang luring silakan Bapak Ibu terkait revisi PK maupun penyusunan lakin sepertinya Pak Darlis masih mau tanya ini silakan Pak Darlis ya terima kasih Ibu yang mau tanya lagi terkait dengan revisi PK kemarin itu kami cek yang di apa ya yang di dokumentasi yang revisi belum masuk ya memang ya biasanya kan sudah langsung otomatis masuk yang di dokumentasi yang di ESR Mungkin Mas Aga bisa menyampaikan Oh ya Mohon izin Pak Darlis maaf atas kendalanya Nanti kita akan tindak lanjut Pak Darlis intinya seperti itu kemarin ada kendala terkait dengan pengiriman filenya nah ini kami sudah cross-check memang ada yang belum terkirim tapi ini nanti akan kami tindak lanjuti itu Pak Darlis baik terima kasih Mas Aga ya sama-sama Pak Darlis baik ada lagi mungkin Pak Pak Darlis yang mau disampaikan sementara sudah Bu Mayang baik terima kasih Pak Darlis baik selanjutnya ini kalau di akhir bulan masih ada revisi terkait fleksibilitas BLU nah nanti untuk revisi PK-nya bagaimana ya begitu ya kurang lebih pertanyaannya ya jadi nanti tetap Bapak dan Ibu nanti silahkan di cek ya nanti Bapak dan Ibu edaran dari kami revisi PK-nya sampai dengan tanggal berapa itu nanti yang Bapak dan Ibu revisi PK akhirnya berdasarkan yang ada di range tanggal tersebut saja jadi tidak di cover lagi nanti untuk yang anggaran yang direvisi setelahnya jadi kalau misalnya ada revisi lagi setelah perjanjian kinerja tersebut ditanda tangani itu silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa sampaikan pada saat Bapak dan Ibu menyusun laporan kinerja Bapak dan Ibu semua jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu nah lalu selanjutnya dari Butita untuk deadline laporan kinerja tanggal 31 Januari betul Bu jadi sesuai dengan yang tercantum di Premendik Butristek nomor 40 disitu bahwa laporan kinerja untuk tingkat satuan kerja PTN maupun LLDT itu paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Januari pada ISR Menpan melalui aplikasi spasi kita nah ada pun nanti pastinya kan sebelum tanggal 31 Januari ini ada proses ada proses berjalannya nih Bapak dan Ibu tadi yang saya sebutkan ada proses validasi dari ESLON 1 dan lain-lain nah nanti tentunya kita harapkan pastinya Bapak dan Ibu sudah menyampaikan kepada ESLON 1 jauh-jauh sebelum tanggal 31 Januari Bapak dan Ibu jadi supaya ESLON 1-nya pun juga dapat melakukan verifikasi dan validasi laporan kinerja Bapak dan Ibu secara tidak tergesa-gesa jadi sesuai jadi nanti apa yang disampaikannya ke ISR Menpan sehingga tidak terlambat di tanggal 31 Januari jadi kurang lebih seperti itu Bu Tita baik selanjutnya ini ada dari Pak Halil dari Unhair silakan Pak Halil Assalamualaikum Bu maaf saya menggunakan saya maaf menggunakan Pak Halil punya ini visi karena laptop saya tadi dipakai kegiatan untuk manajemen risiko di lantai 4 tadi lupa bawa turun iya izin Bu saya izin bertanya terkait dengan maaf tadi karena tidak mengikuti dari awal baru gabung juga terkait dengan apa 3 ya yang analisis terkait dengan anggaran apa ya efisiensi anggaran Bu ya izin bertanya apakah nanti ini efisiensi anggaran terkait dengan capaian iku misalnya apakah target capaian iku tercapai baru ada efisiensi anggarannya atau tanpa tercapai target pun kami bisa ini untuk efisiensi anggarannya Bu saya kira cukup Bu halo Bu ya mungkin Pak Nyoman mungkin mau menambahkan baik terkait dengan efisiensi anggaran bukan apa namanya efisiensi itu kan diperoleh dari mana nanti Bapak Ibu lihat dulu anggarannya berapa realisasinya berapa terus anggaran yang bisa di efisiensi itu berapa sumbernya dari mana terus dimanfaatkan untuk apa gitu kan Bapak Ibu juga bisa melihat dibandingkan dengan capaian apa efisiensi tahun sebelumnya ya Bapak Ibu dari masing-masing target terus realisasi anggarannya berapa yang tahun sebelumnya yang sekarang targetnya berapa realisasi anggarannya berapa apakah terjadi penurunan dari anggaran yang tahun sebelumnya realisasinya dengan target yang sama atau target yang lebih tinggi dari yang tahun sebelumnya Bapak Ibu bisa dibandingkan dengan realisasi anggaran per indikator di tahun-tahun sebelumnya ya Ibu itu bisa dibuatkan analisis nanti untuk melihat efisiensi atau efektivitasnya anggaran gitu ya Bu mungkin itu terkait dengan efisiensi mungkin Pak Mayang bisa menambahkan silahkan Pak jadi tadi sudah disampaikan Pak Nyoman jadi ya nanti dilihat lagi ya Bu untuk efisiensi anggaran kemarin juga sudah disampaikan juga ya sama Pak Arief ya Pak Nyoman ya bahwa tidak hanya selalu terkait anggaran ya Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan untuk efisiensi ini gitu ya pastinya kan pasti bisa menjadi terkait sumber daya ataupun waktu yang digunakan dalam penyelesaian sebuah satu targetnya gitu kan untuk target tersebut nah nanti itu bisa disampaikan jika memang ada tapi tapi kebanyakan memang lebih terkaitan dengan target ya Pak Nyoman ya untuk itu jadi ya pasti kalau misalnya targetnya ada yang tercapai melebihi ya pastinya kita bisa analisa untuk efisiensi anggarannya seperti apa gitu sih atau misalnya untuk efisiensi sumber dayanya seperti apa dan juga efisiensi dari segi waktu dan lain-lain juga apa gitu tapi yang penting ada analisisnya ya Bu ya yang menjelaskan terkait efisiensinya tersebut dampaknya bagaimana dan seperti apa dan kenapa kita bisa klaim hal tersebut sebagai efisiensi gitu sih kurang lebih Izan Bu apakah kalau misalnya targetnya belum tercapai jadi untuk analisanya kami seperti apa untuk terkait efisiensi anggaran ya kalau misalnya belum tercapai ya mungkin bisa dilihat emang kan bisa dikan indikator tidak hanya satu ya Bu apalagi Iku ada Iku PTN ada cukup banyak ya jadi mungkin kita bisa lihat dari yang tercapai dulu saja mungkin ya kalau misalnya masih belum tercapai kan kita juga bingung ya mau klaim efisiensinya di sebelah mana itu aja belum tercapai gitu jadi untuk indikator yang belum tercapai kami cukup menyampaikan anggarannya saja Bu ya per indikator gitu jadi seperti saya sampaikan jadi tidak ya kalau misalnya memang ada dari segi efisiensi selain anggaran ya silahkan bisa disampaikan gitu sih Bu ya tadi kalau misalnya terkait sumber daya atau misalnya terkait terkait waktu dan lain-lain gitu misalnya perubahan program yang tadi misalnya dari luring menjadi daring dan itu efektif dan efisiensi ya silahkan itu mau disampaikan diperkenalkan sih Bu gitu sih baik Bu terima kasih Bu ya sama-sama baik selanjutnya dari Bu Fausta silahkan Bu Fausta ya baik saya mau tanya terkait berifin ada di sini ya ada di oh iya izin Ibu diulang lagi pakai mic saja langsung oke terdengar ya Mbak ya silahkan baik terkait micnya kecil tes satu tes tes satu satu tes 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 oke baik Mbak May yang terkait review login review login ini nanti tadi sudah ada formatnya ya seperti telah diterangkan oleh Mas Agam nanti apakah dari Satker itu sendiri apakah harus memberikan ini juga Mbak kayak semacam kalau kemarin kami itu dari push process membuat kayak lembar validasi dari tim yang memeriksanya kemudian dengan kepalanya yang harus bertanda tangan di bawahnya apa sudah cukup saja dengan tadi form 4 yang sudah ada di spasi kita itu aja Mbak terima kasih terima kasih Bu Fausta atas pertanyaannya jadi diperkenankan untuk Bapak dan Ibu untuk melakukan untuk menyusun sendiri kertas kerja di luar dari apa yang ada di aplikasi spasi kita tentunya pastinya kan kita ingin menyajikan hal yang terbaik yang ada di dalam laporan kinerja kita ya jika memang dirasa dengan dengan checklist-checklist yang ada di dalam aplikasi spasi kita itu masih belum meng-cover apa yang Bapak dan Ibu inginkan itu diperkenankan untuk melakukan di luar dari aplikasi jadi punya tersendiri tapi tetap tadi untuk formattingnya yang ada di aplikasi tetap perlu harus dilakukan gitu sih kurang lebih Bu baik makasih Mbak Mayang ya sama-sama Bu ya mungkin menambahkan Mbak Mayang terkait dengan review lakin ya mungkin bisa dilakukan secara manual dulu Bu nanti aku serahkan kepada tim review-nya ini kan ada masukan maupun catatan nanti kan itu nanti kan ada CHR-nya ya catatan hasil review gitu kan nah itu juga nanti sebagai data dukung untuk evaluasi akib tahun depan Bu bahwa lakin itu memang benar-benar sudah di review bukan hanya melampirkan surat pernyataan yang ada di spasi kita itu kan Bu jadi ada hasil review-nya Bapak Ibu hasilnya apa masukannya apa dari tim review baik dari bab 1 sampai bab 4 masukannya apa jadi ada buktinya bahwa lakin itu sudah direview dengan ada catatan-catatan dari tim review-nya Bapak Ibu jadi kan tim review itu unsurnya dari penanggung jawab kegiatan dan tim pengawas internal jadi nanti ada CHR-nya kalau kami di lakinnya kementerian maupun lakinnya setian itu kan ada CHR dari inspektorat ada catatan-catatan masukan-masukan yang diberikan terkait dengan draplakin sebelum ditandatangani oleh pimpinan mungkin itu tambahan dari saya Pak Mayang baik terima kasih Pak Nyoman ada lagi mungkin Bu Fausta yang mau disampaikan udah cukup Baik selanjutnya ini ada Pak Husin silakan Pak Husin dari ULM Pak Husin apakah masih bergabung atau mungkin di sana sudah memasuki waktu istirahat mungkin selanjutnya ini dari chat ada pertanyaan dari PNK mohon izin jika capaian kinerja yang dilaporkan adalah data capaian IKU 2022 berarti data dilaporan kinerja untuk pembanding dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun 2021 dan bagaimana dengan capaian IKU tahun 2023 yang telah diukur setiap triwulan jadi nanti ini mohon izin Bapak dan Ibu dari Politehnik jadi nanti silakan tadi seperti yang saya sampaikan Bapak dan Ibu tetap membandingkan dengan karena kan itu kan 2022 ya yang sekarang ini berdasarkan capman 210 sedangkan 2022 yang kemarin Bapak dan Ibu sajikan di laporan kinerja itu kan berdasarkan capman ikut 3 ya nanti silakan Bapak dan Ibu bandingkan secara analisis karena rumusannya sudah berbeda dengan yang tahun 2022 jadi tetap dibandingkan dengan 2022 tapi secara analisis Bapak dan Ibu dari Politehnik dan untuk capaian IKU tahun 2023 yang sudah dihitung perteriwulannya di tahun 2023 itu nanti akan Bapak dan Ibu bisa klaim sebagai capaian tahun 2024 jadi kurang lebih seperti itu jadi ini juga mungkin sekaligus informasi tidak hanya untuk divokasi nanti dan juga didikti juga untuk 2024 ini kami dari spasi kita maupun dari sidakin maupun dari pededikti kami sudah sama-sama berkonsolidasi dan melakukan untuk integrasi sehingga nanti tahun 2024 rencananya untuk capaian yang akan digunakan pada 2024 itu menggunakan capaian tahun min 1 jadi menggunakan tahun 2023 baik itu fokasi maupun dikti untuk tahun 2024 tapi kalau untuk fokasi itu sudah mulai berlaku untuk tahun 2023 ini menggunakan tahun 2022 jadi kurang lebih seperti itu untuk bapak dan ibu dari politeknik maupun dari dikti sebagai informasi saja selanjutnya disini dari Pak Taufik lagi dari BPM Pivi Seni Budaya untuk pengisian pengukuran kinerja triwulan 4 tahun 2023 sedangkan kegiatan masih berjalan di bulan Desember 2023 apakah bisa silakan Bapak itu sudah bisa dilakukan karena pengukuran triwulan 4 itu batas akhirnya sampai dengan tanggal 31 Desember di surat kalau saya tidak salah jadi silakan Bapak dan Ibu masih bisa melaporkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan selama di Desember ini untuk di pengukuran triwulan keempat nanti ini dari UNHAS sudah waktunya salat Jumat diperkenankan silakan Bapak dan Ibu di bagian WITA untuk dapat istirahat lebih cepat Baik selanjutnya ini dari Ibu Pak Bapak Mariam Tommy Ibu ya mungkin Bapak Silakan Pak Mariam Tommy Silakan Pak Pak Tommy silakan jika tidak mungkin izin Bu Tati ya terima kasih atas izinnya Mbak ya silakan Bu Tati izin bertanya mengenai tadi untuk pengukuran TW4 itu berakhir tanggal 31 Desember sedangkan untuk IKK-nya BBBMP itu yang mengeluarkan kan dari eselon satu lainnya jadi seperti tahun kemarin juga dikeluarkannya itu melebihi dari target itu Desember bahkan dikeluarkannya di April jadi waktu itu saya dijen Paudasman pada Januari itu akhirnya memakai datanya Paudasman nah kalau ini dibatasi 31 Desember jika tidak memungkinkan itu dikeluarkan apa diperkenankan misalkan BBBMP khususnya Jateng itu menganalisi sendiri capaian itu dengan memakai data yang sudah kita punya mbak biar tidak terus menunggu kemudian pertanyaan yang kedua ini terkait dengan revisi target kami itu masih sangat bingung dengan target yang apakah perlu kami revisi atau tidak karena target IKK itu capaiannya tidak kami keluarkan jadi kami tidak punya data mentah atau datanya hanya menerima dari eselon 1 lainnya kemudian di tahun kemarin itu kan targetnya tidak memakai sesuai di definisi operasional tidak dikeluarkan dari eselon 1 yang akan mengeluarkan itu jadi ketika mau kami revisi targetnya tahun ini takutnya dari eselon 1 yang mengeluarkan itu bisa dikeluarkan dan perhitungannya beda dengan yang tahun kemarin maksudnya kira-kira revisi target ini jika ada alasan bahwa kita tidak bisa merevisi apakah diperkenankan begitu Mbak meskipun targetnya di bawah target yang tahun kemarin terima kasih Mbak itu saja Mbak baik terima kasih Bu Tati atas pertanyaannya mungkin untuk yang pertanyaan yang pertama ya Ibu nanti jika masih belum keluar ya Bu sampai dengan tanggal 31 Desember ini nanti diperkenankan untuk mencantumkan sesuai dengan capaian yang tahun sebelumnya Ibu yang sudah keluar jadi menggunakan capaian tahun sebelumnya saja dulu Bu tapi dengan informasi ya Bu nanti di pengukurannya bahwa capaian yang digunakan adalah capaian berdasarkan capaian tahun sebelumnya karena masih belum keluar hasilnya yang untuk tahun 2023 ini jadi untuk yang terkait hasil yang di pengukuran seperti itu ya Ibu supaya nanti gapnya tidak terlalu jauh seperti tahun lalu ya angkanya gitu dari hasil perhitungan yang ada dengan hasil yang seharusnya seperti apa gitu nanti kalau untuk yang revisi target mungkin dari Pak Nyoman bisa bantu Pak informasikan revisi target yang di PK keizin Bu terkait dengan capaian kinerja yang untuk IKK 1 dan 2 gitu ya itu kan memang dikeluarkan oleh Base Cup dan Kaudasmen nah untuk disini mungkin ada remahana dari Base Cup terkait dengan hasil asesmen gitu untuk tahun ini apakah kemarin infonya akan dikeluarkan Desember gitu ya Pak mudah-mudahan di Desember ini bisa ada hasilnya gitu ya terkait dengan apa namanya asesmen tersebut mungkin Mbak Ana bisa memberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan resasi target yang di ampu oleh BPMP silahkan Mbak Ana ya terima kasih Pak Nyoman Mbak Mayang izin kalau terkait capaian asesmen nasional ya Pak memang hasilnya sudah selesai dan juga sedang dalam proses pelaporan pertanggung jawaban oleh tim asesmen Pak cuman untuk info kapan itu akan dipublis atau kapan diinikan nanti kita akan tanyakan lagi ke pusat asesmennya langsung ya Pak kalau untuk secara proses kegiatan dan target itu sudah tercapai semua di tahun ini dan akan segera di infonya terakhir memang akan segera dipublis seperti itu Mbak akan diedarkan terima kasih oke baik terima kasih Mbak Ana infonya itu Bu Tati info dari Best Cup ya Bu Tati ya terkait dengan hasilnya nanti mudah-mudahan di Desember ini bisa dikeluarkan oleh Best Cup nah terkait repisi target mungkin bisa koordinasi dulu ya dengan seti jen di seti jen ya Bu ya apakah target yang ditetapkan di perjanjian itu bisa direvisi apa tidak mungkin Ibu bisa koordinasi dulu dengan di jen di seti jen ya Bu ya ya Pak sebenarnya sebenarnya kalau dari dari Best Cup sudah bisa dikeluarkan kita bisa revisi target Pak karena kan ini kaitannya ketika kita mau revisi ternyata yang dikeluarkan itu jauh di bawah kita takutnya maksudnya takutnya tidak tercapai ternyata kalau kita tidak menetapkan sesuai dengan yang kemarin ternyata targetnya itu ternyata rasanya tinggi kita tidak challenging jadi memang ketika data itu diolah oleh seluruh satu lainnya sedang kita tidak punya raw data itu memang sungguh sangat luar biasa bagi kami bahwa kita bekerja selama setahun penuh itu kadang-kadang kinerjanya tidak terlihat secara pasti Pak jadi secara ini saya mohon maaf mungkin Baskar bisa mengeluarkannya Desember jadi kita bisa lebih apa ya ketika membuat revisi PK atau membuat laporan kinerja bisa dapat dipertanggungjawabkan demikian Pak terima kasih silahkan Mbak Maya ya mungkin sedikit menambahkan Bu Tati jadi mungkin sebagai saran ya Bu nanti hasil mungkin yang kalau misalnya dikeluarkan oleh Baskar Pian tahun ini itu nanti tentunya akan menjadi dimasukkan ketika Bapak dan Ibu dari BPMP itu menetapkan target untuk tahun 2024 nah sehingga pasti kan yang namanya target minimal kita kan sama dengan target yang ada di dalam Rensra ya mau bagaimanapun nantinya nah nanti itu yang bisa kita informasikan untuk ketercapaian nanti di tahun untuk penargetan di tahun 2024 sih jika memang di akhir ini mungkin kita masih belum bisa cover mungkin ya Pak Nyoman ya karena itu masih belum untuk penargetannya karena kan kita kan kalau misalnya Ibu mau merevisi target ya sumbernya berarti yang hasil 2022 kemarin itu yang menjadi acuan dari semua BPMP ketika melakukan revisi target berdasarkan capaian tahun sebelumnya adalah hasil yang sudah keluar di 2022 kemarin yang kalau saya nggak salah keluar di bulan Mei ya atau April ya gitu itu sih Ibu Tati jadi yang nanti yang keluar misalnya di Desember ya mudah-mudahan Desember ya Mbak Hana ya itu akan menjadi acuan untuk menjadi target tahun 2024 itu sih Ibu Tati tambahan dari saya dari Pak Nyoman ada tambahan lagi mungkin Pak Sudah Mbak terima kasih Pak Nyoman Sama-sama Bu Tati Baik selanjutnya ini mungkin Pak Darlis masih mau masih ada yang mau ditanyakan silahkan Pak Darlis Ya Bu terima kasih mau tanya terkait dengan pengukuran TW 4 ini kan dengan formula yang baru itu kan masih ada konstanta yang kita masih belum dapat informasi ya atau konstanta koefisien itu nanti seperti apa ya nanti untuk pengukuran ya apakah itu kita asumsikan sendiri koefisiennya atau sudah ada panduan khusus terkait dengan penggunaan koefisien yang seperti yang di formula Pak Darlis Pak Darlis nanti boleh dikoordinasikan langsung dengan Sekretariat Dikti atau tim PD Dikti Pak Darlis karena setahu saya itu masih dalam prosesnya sampai dengan saat ini terkait pedoman atau panduan perhitungan itu yang di dalamnya ada informasi terkait konstanta tersebut karena ada perhitungannya terkait konstantanya jadi nanti itu nanti boleh lebih dikoordinasikan lagi ya Pak ya ke Sekretariat Dikti ya Pak ya atau ke PD Dikti langsung nanti dikonfirmasi ya Pak untuk perhitungannya oke pemayang terima kasih ya sama-sama Pak Darlis silahkan Pak Deddy ya Pak Deddy atau Bu Novi dipersilahkan ingin bertanya Mbak Mayang ya silahkan untuk nanti perhitungan TWM4 itu kan nanti gimana apa kita gabung dengan TW1 TW sampai TW3 atau nanti dia diakumulasikan untuk capai kinerja yang telah kami masukkan pada TW1 sampai TW3 apakah nanti juga perlu diakumulasikan dengan TW4 kasih Bu itu saja ya jadi kan untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 capaian yang kita gunakan itu kan masih berdasarkan Kepmen ikut 3 ya Bapak dan Ibu dari PTN sedangkan triwulan keempat kita sudah menyampaikan sudah merevisi perjanjian kinerja dan merencanakan target triwulan keempat yang berdasarkan Kepmen 2 10 ya Bapak dan Ibu semua tentunya secara perhitungan yang yang triwulan 1 sampai 3 sampai triwulan dan yang triwulan keempat yang Bapak dan Ibu susun itu berbeda yang pasti menjadi capaiannya yang digunakan di triwulan keempat itu hanya triwulan keempat saja yang sesuai dengan Kepmen 2 10 tapi target target Bapak dan Ibu di triwulan keempat itu adalah target selama satu tahun jadi silakan perhitungan triwulan keempat adalah perhitungan selama satu tahun jadi kurang lebih seperti itu jadi yang perhitungan dari yang Kepmen 3 sudah tidak kita hitung lagi disini tapi yang kita hitung adalah yang triwulan keempat tapi untuk progres kegiatan yang ada di triwulan 1 sampai triwulan ketiga itu bisa Bapak dan Ibu klaim sebagai kegiatan yang sesuai dengan Kepmen IKU 2 10 jadi kurang lebih seperti itu jadi nanti silakan Bapak dan Ibu yang dari PTN untuk progres kegiatannya masih bisa kita klaim yang ada di triwulan 1 sampai triwulan 3 tapi untuk perhitungannya hanya menggunakan yang 2 10 saja yang di triwulan keempat jadi begitu masih iya sama-sama Bu Novi ini ada untuk Mas Adam ada pertanyaan di chat baik Bu Nurul tadi diperhatikan kertas kerja untuk tim review di spasi kita saya baru saja mengakses tetapi terlewat di bagian mana oh iya izin Bu untuk yang laporan kinerja memang belum kita buka Bu untuk penyusunannya karena ini juga nanti terkait dengan pemanfaatannya akan ada suratnya Bu untuk nanti bisa disampaikan seperti itu jadi setelah nanti ada surat informasi untuk kapan untuk melakukan penyusunannya atau pemanfaatannya baru nanti akan kita bukakan itu Bu Nurul silakan Bapak Ibu yang luring silakan ada yang mau didiskusikan dengan revisi PK dan penyusunan lakin silakan atau Bapak Ibu yang daring silakan Bapak Ibu silakan silakan selamat menikmati selamat menikmati masih ada Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tidak ada mungkin dari Mas Agam terakhir Mas penegasan mungkin terkait dengan revisi maupun penjelakan di spasi kita Mas ya baik Pak Nyoman izin ya jadi prosesnya penyusunan lakin ini nanti terkait dengan pemanfaatannya itu setelah suratnya keluar ya surat untuk pemberitahuan kapan untuk mulai menyusun tapi yang penting Bapak dan Ibu semua mohon izin untuk bisa concernnya untuk terlebih dahulu dalam pengisian atau penyusunan mengenai PK revisi dan capaian tribulan keempat gitu ya jadi capaian tribulan keempat dan PK revisinya dulu untuk yang dilaksanakan disusun dan kemudian setelah itu sudah selesai baru nanti lanjut untuk penyusunan laporan kinerjanya nah laporan kinerjanya ini sendiri ya nanti ada beberapa tahapan ya tadi sudah mungkin disimulasikan yang penting terkait dengan penyusunannya ini ini izin sambil nge-review ya yang penting ini ya tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Bu Mayang jadi ini tiga operator ini nanti yang akan saling bersinergi untuk menyusun jadi yang pertama nanti ada operator satker tim review dan kepala satkernya nah hanya saja dari tiga-tiga ini ini nanti secara sistem juga nanti akan di guidance ya berdasarkan tahapan-tahapan yang akan dilalui ketika melaksanakan penyusunan laporan kinerjanya nah untuk tim review sudah jelas ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan ini hanya sekedar mengingatkan nanti tim review silahkan dari teman-teman satker ya untuk bisa membentuk tim review ya yang penting tadi ada dari perencanaan dari evaluator dari pelaksanaan kegiatan gitu ya mungkin kalau dari evaluator dari apip gitu ya dan juga nanti pelaksanaan kegiatan serta operatornya sendiri memang nanti operatornya sendiri ini membantu dari tim review untuk mereview dari draft lakin yang sudah diunggah nah tadi sudah ada kertas kerjanya nanti tinggal berdasarkan checklist saja gitu ya yang kemudian nanti kalau setelah selesai lakinnya ini ada proses untuk kata pengantar untuk yang menggunakan TTE ya tanda tangan manual juga sama yang kemudian nanti bisa dilanjutkan untuk PESPRES nah kalau PESPRES selesai ada satu proses lagi yaitu validasi oleh unit utama gitu ya baru kalau unit utama setelah saya memvalidasi datanya akan terkirim ke menpan kemudian disampan di dalam dokumentasi menu dokumentasi yang ada di aplikasi spasi kita baik paling itu ya untuk penegasannya sekali lagi mohon izin ini coba ya mohon izin ini saya kembalikan ke Pak Nyoman atau Bapak Ayang silahkan ini dari Ibu Tita ya ini kan terkait dengan Juknis ya ini kan nanti di seterat di Dikti yang akan membuat mungkin Ibu bisa koordinasi dengan set Dikti atau dengan PD Diktinya yang membuat Juknis ini kami juga sampai saat ini juga belum dapat Juknis mungkin nanti bisa kami koordinasi dulu dengan tim set Diktinya ya Bu ya Mbak Mayang ada tambahan iya cukup jadi nanti ya tetap ya Bu ya Juknis juga karena kami masih menunggu juga sama dari Dikti kami juga belum bisa jawab apa-apa ya Bu ya terkait Juknis ini nanti silahkan nanti dikoordinasikan lagi ya Bu ya terkait Juknis ini dengan sekretariat Dikti maupun dengan pededikti juga terkait perhitungannya seperti apa dan bagaimana gitu jadi kurang lebih sih seperti itu baik silahkan ada lagi mungkin dari Bapak dan Ibu baik secara daring maupun luring yang mau bertanya kita masih punya waktu 10 menit lagi kurang lebih Mas Agam mungkin jika tidak ada bisa kita tutup lebih awal ya Bapak dan Ibu dari yang dijadwalkan mungkin ya silahkan Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan disini mumpung ada timnya Mas Agam terkait dengan revisi PK maupun penyusunan laporan kinerja silahkan Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 10 menit karena ini hari Jumat akan melakukan solat Jumat Bapak Ibu silahkan masih ada waktu 10 menit silahkan terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya dengan Indri dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pusat Prestasi Nasional saya ingin bertanya di Rensra kami targetnya itu dia adalah akumulatif jadi setiap tahun itu sampai dari tahun pertama sampai dengan terakhir itu jumlahnya menambahkan kalau akumulatif lalu saya ingin tanyakan apakah target perjanjian kinerja yang dimasukkan dalam PK itu angkanya juga akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya karena setahu saya karena kan Balai Pengembangan Talenta ini baru setahu saya PK itu perjanjian target yang dicapai dalam satu tahun tapi di PK yang terakhir saya terima ini angkanya dia akumulatif dari tahun yang sebelumnya takutnya nanti jadi rancu antara capaian spasi kita yang TW1 yang setiap triwulan 1, 2, dan 3 yang sudah saya cantumkan tidak sesuai dengan PK yang tertulis sesuai dengan capaian kinerja yang tertulis dalam PK jadi sebenarnya bagaimana nih kalau PK itu tetap angka per tahun apa tetap akumulatif sesuai dengan Rangstra ya karena kalau nanti akumulatif menurut pandangan saya jadi rancu aja TW dengan capaian kinerja setiap bulannya eh setiap setiap triwulannya itu saja yang saya ingin pastikan terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Terima kasih Bu atas pertanyaan jadi untuk target di perjanjian kinerja kita lihat lagi balik lagi ke definisi operasional yang ada di dalam Rangstra nya seperti apa kalau di Rangstra nya akumulatif berarti akumulatif akumulatifnya seperti apa akumulatif tahunan setiap tahun sampai dengan akhir period Rangstra berarti PK nya juga tetap akumulatif gitu jadi PK memang secara tahunan kita hitung nah kan kita sudah punya berarti capaian akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya capaian akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya yang ada di dalam yang ada di tahun sebelumnya itu itu yang kita laporkan ketika kita di triwulan pertama triwulan pertama kita melaporkan oh bahwa kita sudah punya capaian sekian dari tahun sebelum-sebelumnya jadi nggak jadi masalah sebenarnya sih kalau misalnya itu terakumulasi angkanya yang ada di dalam perjanjian kinerja jadi memang perjanjian kinerjanya tetap harus mengikuti angka yang ada di dalam Rangstra gitu tapi ya memang kalau secara yang yang sebenarnya yang kita carinya itu kan angka sisanya ya Bu ya tahunnya tapi ya tadi dengan kita menginformasikan bahwa kita sudah punya capaian tahun sebelumnya sekian gitu dari awal dari awal triwulan pertama itu sudah terinformasikan capaian tahun-tahun sebelumnya gitu sih Bu kurang lebih oh jadi jadi misalnya TW1 yang kita capai di tahun ini sudah akumulasi dengan tahun yang kemarin gitu ya betul kemarin waktu saya menyusun renaksi itu kan masih ada bimbang ini apa angka PK-nya salah jadi saya kemarin pas menyusun renaksi angka akumulatifnya saya taruh di bulan di TW4 itu bagaimana ya kira-kira nggak apa-apa nanti pelaporannya saja Bu yang lebih di perbaiki ya Bu ya nanti informasinya bahwa kita sudah punya capaian sekian di tahun 2022 2022 dan selama 2023 ini progresnya seperti apa kegiatan seperti apa dan capaian kita berapa sehingga total capaian kita sampai dengan tahun 2023 ini berapa bisa jelaskan di TW4 jadi nggak masalah di TW1 TW2 kita benar-benar capaian di TW1 TW2 di tahun itu saja nggak masalah ya tapi penjelasannya saja ya Bu nanti lebih diperbaiki nanti ke depannya nanti di tahun 2024 penyampaiannya sebaiknya seperti itu ya Bu jadi nanti di triwulan pertama 2024 nanti Ibu sudah menyampaikan bahwa sampai dengan 2023 kita sudah punya capaian sekian sehingga di rencana aksinya itu sudah ada capaian banyak biasanya di triwulan pertama betul jadi sudah benar ya PK kita ya berarti tahun ini benar-benar tahun-tahun sebelumnya kalau di definisi rasionalnya kumulatif seperti itu ya baik terima kasih banyak pencerahannya sama-sama Bu silakan Bapak Ibu masih ada baik Bapak Ibu kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan yang mau didiskusikan untuk kegiatan hari ini karena sudah mendekati waktu sholat Jumat ya kegiatan ini kami akhiri Bapak Ibu dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dari pagi sampai siang ini ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang akan melanjutkan kegiatan silakan bisa live dari kegiatan hari ini ya Bapak Ibu sekian dan terima kasih selamat menikmati terima kasih